Intro Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian Sebelum kita memulai semua aktivitas kita Kita mohon bekal penyertaan dan pertolongan Tuhan Untuk itu mari sebelum kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini Kita buka dalam doa Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam Dimana kami boleh tidur dengan nyenyaknya Melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Semua ini hanya oleh kasih dan anugerahmu Untuk itu mari Tuhan bekali kami dan kebenar firmanmu Sebelum kami memulai semua aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti Kiranya Tuhan berkat firmanmu Boleh menjadi kekuatan, penolong dan memberikan hikmat Di sepanjang aktivitas kami pagi hingga sampai malam nanti Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur Haleluya, amin Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Segera kita mulai Pembacaan Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Yang terdapat di dalam Kisah para Rasul Fasal yang ketiga Ayat yang ke-16 Dan yang ke-19 Judul firman Tuhan pada pagi hari ini Yaitu kepercayaan yang memulihkan Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat Dan kamu kenal ini Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua Ayat 19 Karena itu sadarlah dan bertobatlah Supaya dosamu dihapuskan Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Jika pada pagi hari ini Firman Tuhan Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus Disini mengatakan Kepercayaan dalam nama Yesus Ya Karena kepercayaan dalam nama Yesus Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal Disini kita melihat Rasul Paulus menuliskan Dalam nama Yesus Disitu ada kekuatan yang luar biasa Bahkan Nama itu boleh menguatkan orang yang kita lihat dan kita kenal Ada transfer spirit Ada transfer kekuatan ilahi Yang berpindah kepada orang yang kita ajak untuk berbicara Dan disitu ketika orang itu percaya Transfer spirit ini adalah luar biasa Sehingga akan mengubahkan orang itu Memulihkan orang itu Karena kepercayaan itu telah memberi kesembuhan Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian Dampak daripada nama Yesus ini Memberi kesembuhan kepada orang di depan kamu semua Disini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian Bahwa kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu adalah luar biasa Kuasa itu mampu mengubahkan kehidupan seseorang Kepada siapa kita bicara Ketika orang itu dapat menerima dengan iman Ya disini katakan akan terjadi satu pemulihan Dan bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-19 Karena itu Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan Ini adalah satu Tawaran yang Tuhan berikan bagi kita Umat manusia Siapa manusia yang tidak berdosa Siapa manusia yang tidak mengalami kelemahan Siapa manusia yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam kehidupannya Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingat kepada kita Karena itu sadarlah Untuk kita sadar itu biasanya manusia adalah sulit Apalagi kalau ada orang yang ingin menyadarkan kita Seringkali kita tidak bisa menerima dengan masukan yang diberikan orang itu Kita sulit untuk mengoreksi diri Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini Menuliskan karena itu sadarlah Ya sadarlah berarti apa Kesatu kesadaran yang keluar dari isi hati kita sendiri Dan bertobatlah supaya dosamu diampuni Ketika kita mengalami pengampunan dosa Ketika kita mengalami satu pertobat yang benar Maka ada kejadian baru yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Bahkan disini kekuatan roh Allah Yang mampu mengubahkan kehidupan kita itu Ada luar biasa Hanya oleh nama Yesus Ya akan memberi kekuatan Dan akan memberikan kepercayaan Bagi kehidupan kita Dan bahkan memberikan kesembuhan Kepada orang yang di depan kita Kepada orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat Ketika kita berdialog dengan seseorang Kita mengabarkan, menceritakan tentang kebesaran Tuhan Ketika mereka dapat menerima apa yang kita sampaikan ini Maka disitu terjadi satu transfer spirit Secara luar biasa Karena roh Allah itu adalah roh yang luar biasa Roh Allah adalah roh yang mampu menolong Memulihkan dan memberikan kekuatan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian Di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini Jelas Tidak perlu kita pungkiri dalam kehidupan kita Semua kita mengalami masalah dalam kehidupan kita Semua kita mengalami kelemahan Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini Menuliskan karena itu sadarlah Sadar atas segala kekurangan kita Sadar atas segala kelemahan kita Dan bertobatlah Ini yang Tuhan minta Bagi kehidupan kita pada pagi hari ini Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian Kita kurang sadar Pertobatan yang sudah kita lakukan Ya begitu-begitu saja Kita merasa kita sudah bertobat Tapi tidak ada perubahan karakter Tidak ada perubahan temperament Dan tidak ada perubahan Dalam kehidupan kita secara nyata Yang menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Trump Kita ini adalah anak-anak Trump Yang diutus oleh Tuhan Untuk menyampaikan berita keselamatan ini Agar setiap orang yang mendengar Mereka akan memperoleh kepercayaan Dalam nama Yesus Karena dalam nama Yesus Ada satu kekuatan yang baru Dalam nama Yesus Ada pengharapan yang baru Dalam nama Yesus Ada masa depan yang baru Yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kita Mari selanjutnya kita baca Di dalam keluaran fasal yang ke-15 Ayat yang ke-26 Firmannya Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan Suara Tuhan Alamu Dan melakukan apa yang benar di matanya Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya Dan tetap mengikuti segala ketetapannya Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu Penyakit manapun Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian Firman Tuhan disini menunjukkan Bagaimana Tuhan itu mengasih kita Bagaimana Tuhan itu membela kehidupan kita Disini dikatakan ya Akulah yang menyembuhkan engkau Aku tidak akan menimpakan penyakit apapun Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir Disini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian Di dalam keluaran fasal kelima belas ini Disini dikatakan Jikalau kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Alamu Dan melakukan apa yang benar di matanya Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya Dan tetap mengikuti segala ketetapannya Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir Sebab akulah yang menyembuhkan engkau Ini adalah satu pernyataan yang Tuhan berikan kepada kita semua Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau Tadi di dalam kisah Rasul dikatakan Karena kepercayaanmu kepada nama Yesus Maka kamu akan memperoleh satu pemulihan yang luar biasa Hidupmu akan dipulihkan dari segala kelemahanmu Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian Jikalau pada pagi hari ini Tuhan sudah masih memberikan kesempatan kita Untuk belajar kebenaran firmannya Maka marilah kita mau sadar Kita mau bertobat Kita rubah cara percaya kita kepada Tuhan Agar apa yang Tuhan rindukan boleh terjadi Dan kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya Mari kita berdoa Tuhan Bapak di surga Terima kasih buat firmanmu yang sudah Tuhan berikan Bagi kami pada sore hari ini Pada pagi hari ini Untuk itu mari Tuhan Kiranya Tuhan firman ini boleh memberi kekuatan yang baru Boleh memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan Hidup yang penuh dengan kelemahan ini Kami boleh kembali menjadi kuat Karena firmanmu sudah memulihkan kami Firmanmu sudah memberikan pengharapan kami Firmanmu sudah memberikan kekuatan bagi setiap kami Menterikan setiap firman dalam sepanjang kehidupan kami Bapak Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin